Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Menjadi Pelayan dan Rasul Yesus Kristus Rasul Formal diutus Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus secara resmi mengutus mereka ke seluruh penjuru dunia Kedua belas Rasul itu adalah Simon Pedrus, Jakobus dan Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomius, Matthius, Thomas, Jakobus anak Alpheus, Thaddeus, Simon Selot, dan Judas Iskariot yang kemudian digantikan kedudukannya oleh Matthias Mereka inilah tonggak-tonggak gereja yang pertama dan selama-lamanya Santo Paulus Rasul Agung segala bangsa mengatakan begini Orang-orang yang hidup tak bercelah di hadapan alam adalah laksana bintang-bintang yang menerangi alam semesta Banyak dari antara para pengikut Kristus yang rela mempersembahkan hidupnya sebagai martir demi iman kepada Kristus dan perkembangan kerajaannya Saudara-saudari Pada hari Minggu Misi Sedunia yang ke-82 di tahun 2008 yang lalu Paus menawarkan kepada kita untuk mencermati semangat misioner Rasul Paulus sebagai contoh bagi kita dalam mewartakan Injil Beliau menyegarkan kembali panggilan misioner kita melalui pesannya Menjadi pelayan dan Rasul Yesus Kristus Bapak Suci mengatakan Saudara-saudari terkasih Seperti pada masa awal Sekarang inipun Kristus membutuhkan rasul-rasul yang siap sedia mengorbankan dirinya Kristus membutuhkan saksi dan martir Seperti Santo Paulus Sebab itu Baiklah kita berdoa Allah Bapak Yang Maha Kasih Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pelayan dan Rasul Yesus Kristus Putra Seperti Santo Paulus Rasul Agung segala bangsa Semoga kami dapat meneladan dia Membaktikan diri sepenuhnya bagi kemuliaan namamu Berani memberitakan Injil kepada semua orang Terlebih Kepada orang-orang yang telah kehilangan imannya Dan yang belum mengenal engkau Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Amin Demikian Kisah Orang Kudus hari ini Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya Sampai jumpa di Kisah Orang 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 Kisah Orang